Intro Saudaraku dalam rangka menuju madrasah mandiri dan berprestasi, maka dibutuhkan juga manajemen partisipasif sebagai proses turk berperan sertanya sumber daya manusia dalam suatu kegiatan secara efektif untuk mencapai madrasah unggulan di Kota Banda Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Abrarizim SAG-MH saat membuka kegiatan Sapa Madrasah yang dilaksanakan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Banda Aceh yang dilaksanakan di Min 3 Kota Banda Aceh 18 Oktober 2022. Abrarizim memberikan arahan selain menggelar sinergisitas pembinaan dan pendampingan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan, warga madrasah baik Kepala Madrasah, guru, karyawan, siswa, komite, dan tokoh masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Abrarizim menegaskan Kepala Madrasah sebagai pemegang otoritas harus mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengelola dan memberdayakan warga madrasahnya dalam rangka meningkatkan partisipasi warga madrasah secara optimal. Kegiatan Sapa Madrasah juga dihadiri Kasubat Aida Rina Elisifah BACCMM, PLT Kasih Pendidikan Madrasah, Syarifa Zaitun Sarih SPDI MED, Pengawas Madrasah, dan Tim Sapa Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Tim Kemenat News, Banda Aceh, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!